Dori Maulida ingin segera menikah di usia muda, namun hingga kini belum ada pria yang membuatnya bertekuk lutut. Dori mengaku cukup selektif dalam mencari calon suami. Salah satu kriteria calon suami idamannya adalah pria yang seiman dengannya. Jadi ada kriteria yang aneh-aneh, yang penting aku minta doa sama Allah, yang Allah kasih, insya Allah yang terbaik. Ya kalau selektif wajarlah selektif, dan aku pun juga untuk saat ini pasti selektif, karena kan buat masa depan kehidupan, istilahnya aku pengennya sampai aku dijemput ajal, ya ditemani sama seseorang yang spesial itu. Ya wajarlah kalau selektif, kalau buat aku, apalagi seorang ibu pengen yang terbaik pasti buat anaknya. Cuma kadangkan pemikiran seorang anak sama seorang ibu kadang suka berbeda pasti, dan itu dialami oleh setiap teman-teman aku banyak yang seperti itu. Nah disitu dibutuhkan komunikasi yang sangat baik antara ibu dan anakku disitu. Tapi syukur Alhamdulillah sih mama aku sangat-sangat berjiwa muda, jadi masih bisa untuk berkomunikasi sama aku. Nggak baik ini karena ini, ini baik karena apa, kayak gitu. Nuri cukup selektif menjadi suami karena ingin menjalani pernikahan sekali seumur hidupnya. Ia tak mau sembarangan, karena hubungan asmaranya terdahulu ada yang ditentang oleh sang bunda tercinta. Meski ingin membina rumah tangga, namun ia tak pernah meminta dicomblankan oleh sahabatnya. Wah aku nggak pernah minta-minta mbak, sedatangnya aja. Iya, enggak sih enggak ada, cuma teman-teman sih kadang suka ada yang apa namanya, gue punya temen nih gitu. Kadang aku bilang ya sebagai teman, sebagai saudara aja ayo kenal, enggak apa-apa. Cuma sampai sejauh ini baru hanya wacana aja sih mereka gitu. Jadi ketemunya sih enggak, karena akunya enggak pernah gaul di rumah aja kalau enggak kerja. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!